Dari 33 peserta lelang yang mendaftar pada lelang jabatan tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Moro Jambi, 32 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni asesmen, presentasi, dan wawancara. Sementara satu orang peserta yang tidak lulus seleksi administrasi disebabkan karena tidak memenuhi syarat. Sebab di dalam aturan KASN menyebutkan peserta lelang tidak boleh berstatus pegawai kementerian. Masuk bahan melengkapi itu sebanyak 33 orang. Satu orang dinyatakan tidak lulus karena status sebagai pegawai kementerian. Kita lelang Kabupaten Moro Jambi ini masih terbatas untuk pegawai Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi. Jadi satu orang setelah berdasarkan konsultasi dengan KASN, itu dinyatakan tidak lulus. Kita persiapkan presentasi dan wawancara pansel itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Desember. Berikut nama-nama peserta lelang yang lulus seleksi administrasi. Terima kasih telah menonton! Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.